Dua orang warga Cimahi menjadi korban penusukan saat pulang beribadah di gereja Immanuel, kota Cimahi. Akibatnya satu orang tewas di tempat, sementara seorang anak yang masih berusia 4 tahun mengalami kritis akibat luka tusukan dan kini harus dirawat secara intensif di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Seorang perempuan bernama Yori Yance tewas, sedangkan keponakannya yang berusia 4 tahun kritis dan dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Keduanya diserang seorang pria, sepulang beribadah dari gereja Immanuel, kota Cimahi pada minggu siang. Tempat kejadian perkara berada di kompleks Baros Indagang, Baros Senang, kota Cimahi. Sementara menurut saksi, pelaku merupakan seorang pria dengan membawa senjata tajam jenis lurid kecil. Saat korban pulang, pelaku langsung menusuk korban berkali-kali. Pas kita pulang, bang saya turun duluan, saya nggak tahu kejadiannya. Pas saya udah ke sini, udah masuk ke sini, cuma saya dengar anak-anak saya teriak. Bikir saya pada bercanda, cuma ada teman saya juga ikut teriak-teriak. Makanya saya keluar lagi, taunya adik saya udah jatuh aja, udah darah semua. Mungkin saya juga nunggu, terus balik-balik ke kontrakan. Bahkan warga kontrakan itu tadi saya lihat, ya Pak, tadi mereka udah balik-balik terus. Dari motor ini langsung nyerang, sampai nabrak, memantin ya, sampai mendekatin yang sekorban itu. Mengutip laman detik.com, saat ini polisi sedang menangkap seorang pria bernama Natalis Sinit yang menjadi terduka pelaku. Natalis yang berprofesi sebagai pengumudi ojak online ini diketahui merupakan kekasih korban. Kapolres Cimahi AKPB Yoris Maulana Yusuf mengkonfirmasi motif pelaku menyerang korban adalah akibat terbakar cemburu. Teresna Pamungkas, Cimahi.